Om Swastiastu Om Swastiastu Yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Kecamatan atau yang mewakili dan para penyeluh generasi muda yang berbahagia Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak bahwa di Pura Buanapuja Musuk ini telah mempunyai sebuah inovasi-inovasi dan aspirasi dimana para umat sedarma yang ada di sekitar Pura Buanapuja ini begitu proaktifnya di dalam menyambut perayaan Hari Rai P dimana pada perayaan Hari Rai P akan dilaksanakan kegiatan salah satu kegiatan atau upacara TAUR dimana dalam upacara tersebut dilaksanakan sebuah kegiatan yaitu melaksanakan kegiatan ogoh-ogoh salah satu kegiatan dimana kegiatan ini adalah untuk bagaimana menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang disimboliskan dengan sebuah wujud yang begitu seram yaitu dengan ogoh-ogoh dimana tadi saya sudah menyaksikan ogoh-ogoh berupa para buta kalang yang nantinya akan diarah di daerah sekitar kecamatan musuk ini ini bertujuan untuk menetralisir kegiatan-kegiatan negatif yang nantinya akan bisa membantu umat sedarma dalam melaksanakan catur berota penyepian ini sebuah motivasi yang sangat luar biasa dan saya memberikan apresiasi yang tinggi apresiasi yang sangat besar kepada para umat sedarma yang ada di sekitar Pura Buwana Puja dan khususnya kepada generasi muta yang dikoordinir oleh para penyeluh baik yang PNS maupun non-PNS ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif dan sangat membantu kepada umat sedarma untuk bagaimana melaksanakan kegiatan keagamaan khususnya pada perayaan harian nyepi yang jatuh nanti pada tanggal 28 Maret tahun 2017 yaitu perayaan harian nyepi tahun baru saka 1939 ini saya menghargai yang sangat luar biasa mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya para generasi mudah kita yang ada di seluruh Jawa Tengah khususnya di Kecamatan Musuk dan juga di Kabupaten Banyu Lalu untuk segunyung untuk merapatkan barisan untuk bersama-sama bagaimana kita melaksanakan hari-hari yang kegamaan sehingga dapat menyumbangkan sebagian kecil daripada tenaga kita walaupun kita tidak bisa menyumbangkan material tetapi paling tidak inovasi-inovasi pemikiran-pemikiran ide-ide yang harus kita tuangkan sehingga ini akan membantu bagaimana peningkatan seradaran bakti kita di dalam melaksanakan keagamaan untuk di tahun-tahun yang akan datang dan saya ucapkan selamat kepada Gita Semudal sehingga motivasi ini yang kita butuhkan terhadap perkembangan umat Hindu yang ada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Boyawali yang paling khusus adalah di Percamatan Musub selamat kepada generasi muda kita generasi muda penerus yang meneruskan perjuangan umat Hindu di masa-masa yang akan datang dan yang paling khusus kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Presiden Percamatan Musub yang sudah begitu aktifnya membina generasi muda kita sehingga tubuh berkembang menjadi generasi penerus menjadi generasi untuk bisa bangkit membangkitkan umat Hindu ini ke depan sekian dan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi Om Santi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati